Hey guys, hari ini kita akan main ARBS lagi Karena gue lagi ketagihan banget Mainin game ya guys ya Dikarenakan kemarin itu gue sudah mereview 6 unit Dari Skibidi ya Gue makin merasa kalau game ini tuh Punya banyak banget potensi temen-temen Ya sebenernya sih gue aja yang baru nyadar kali ya Hari ini gue sudah mendownload banyak unit baru Temen-temen, dan pastinya unit-unit baru ini Adalah unit yang belum pernah kalian lihat sebelumnya Tetapi kalian pasti udah tau sebelumnya Jadi disini kita bakal lihat ke Workshop Prefabs gue, dan kalian bisa Lihat gue sudah mengisi Game ini dengan mod-mod Dari Minecraft ya Gue gak tau ini bakal semirip apa Soalnya gue belum pernah cobain Gue baru aja install barusan ya Dan kita bakal lihat pertama kita punya Creeper disini Jadi ini adalah Creeper dari Minecraft temen-temen ya Kalian bisa lihat ya, ya walaupun Dia itu terbuatnya kayak dari Ini ya, permata-permata gak jelas gitu ya Tetapi ya ini bisa dibilang Creeper ya Kita bakal ke tim kedua dan kita bakal Cobain si Creeper ini Apa yang terjadi kalau misalnya dia ketemu Sama manusia biasa Budi hanyalah seorang manusia biasa disini Dan dia memegang sebuah pedang besar ya guys ya Langsung aja kita lihat Apakah Budi akan meleduk Kok ini terbalik jalannya? Oh! Oh iya betul-betul ya Gue baru Gue kayak Kayak gimana gitu ya Kayak gue pertama kali ngeliat Creeper aja ini Ya kawan-kawan misalnya kalian yang gak tau Kalau di Minecraft itu Creeper bisa meledak ya temen-temen ya Jadi ya ini kasian banget si Budi Budi harus meninggoy ya Oke karena manusia biasa seperti Budi Tidak bisa menahan ledakan Creeper Kita bakal kasih si Creeper Untuk Mengeledakin si Achilles ya Kita langsung aja lihat Nah Achilles pasti bisa menjaga jarak dengan Creeper Ya dia gak bakal menyerang Kalau misalnya Ya dia jalan perlahan sih Ya kalian bisa lihat ada kaki kecilnya di bawahnya Jadi ini mode itu dibuat dengan Gue gak tau itu apaan Pokoknya ada kayak kaki kecil gitu jalan-jalan ya Kalian bisa lihat ya Kita lihat ya Tuh Ya! Ya! Oke! Achilles hidup apa mati? Kayaknya sih Achilles mati ya Gak bergerak lagi Ya oke Achilles die Creeper meledak Jadi ya ini seri juga ya Gak ada yang menang Gak ada yang kalah ini Ya karena emang Creeper itu Meledak abis itu Wafat Udah itu doang Tujuan hidup mereka cuma buat Bikin lo meledak doang Udah itu doang Oke kita langsung ke benchmark kita Yang paling mutahir aja Jadi gue bakal Melihat apakah T-Rex bisa menahan Ledakan Creeper Temen-temen ya Cuma kita lihat apakah T-Rex bisa Menang Bukan menang sih Oh! Ini ledakannya gak ngefek Atau T-Rex ya T-Rex itu darahnya jauh lebih banyak Temen-temen Jadi ya Mantap Oh! Jadi dia ini Dia ini kaki skeleton Kaki skeleton yang di Oh! Dipasangin TNT ya Pantesan meleduk Tuh! TNT-nya sampe atas sumpah Sekarang kita punya skeleton ya Oke jadi dia punya senjata Dia itu pake senjata Kayak katapult kecil gitu ya Sebenernya harusnya sih dia Bawa panah Karena di game ini Gak ada panah sungguhan Makanya dibikin-bikin Seperti ini Biar dia bisa nempakin panah ya Karena skeleton itu Emang senjatanya panah Temen-temen Kalau misalnya di Minecraft Jadi langsung saja Kita bakal aduin skeleton Dengan Ancient Human yang lain Budi! Budi harus berjuang kembali Di pertempuran mematikan ini ya Oke Ya dia sih Bener temen-temen ya Jadi dia itu Si skeleton bakal ngelempar panah Dan karena Budi itu Hanya manusia biasa Jadi Budi mati ya Tuh Gak ngefek Berarti kita pake Spartan Warrior Coba ya Kita liat Tuh Sekali Uh! Langsung headshot ya Oke sekarang kalau begitu Kita liat aja Apakah si skeleton bisa memburu Seekor harimau Kita liat Apa yang terjadi coy Ya harimau langsung mati ya Ketembak di badan sekali Ingat temen-temen Sekali lagi Gak ada hewan satupun Yang disakiti dalam Pembuatan video ini Gimana kalau kita Pembesar harimaunya Jadi Lima kali lipat lebih gede Harimaunya Ya 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 Lah! Hahaha Dia jalan nanti kayak Lucu banget Sumpah Ya emang Gak disarankan sih ya Seperti yang udah dibilang nih Animal scaling Not recommended ya Gajah roket Tuh dia ada roket juga tuh Wow lumayan kuat ini ya Lumayan kuat nih gajah Tapi tetep aja gajahnya mati Sudah saatnya kita keluarin ini Kalau begitu ya Kita liat Wow wow T-rex mencoba menggigit Dia mencoba menggigit ya Cuma Apa yang mau digigit dari skeleton Dan T-rex mati Skeleton di Minecraft bisa membunuh T-rex Kita liat Alien Doak Wow Masih kena gebuk ya Sama si ini Alien Dan Skeleton Oh masih belum mati skeletonnya temen-temen Masih belum mati Wow Udah dipampau-tampauin juga Gak mati-mati Dan No way Ternyata Anjir Gila Kuat amat nih skeleton ya Cuma guys Gue kagak ngerti lagi guys ya Kalau misalnya dihadapin dengan Satu creeper Apakah bakal langsung mati Apakah ledakan creeper itu Sangat menyakitkan atau tidak Lihatnya ya Meledak gak Kok gak meledak Ya meledak sih Emang ledakan itu sangat sakit sekali ya Berarti ya Tuh Wafat Oke Kita punya Enderman disini Dan dia kayaknya gak bisa Baru gue bilang Kayaknya dia gak bisa diri Tiduran bentar Abis itu dia Langsung berdiri ya Kayaknya dia butuh rebahan Emang nih guys Ya kita coba cek dulu aja nih Sekuat apa Si Enderman ini ya Budinya ada Budi luhur Banyak ya Apakah Enderman bisa melawan Banyak Budi sekaligus Kalian lihat Wow Dipukulin pun Kagak ada gunanya ya Lihat tuh Kagak ada gunanya sama sekali Temen-temen Gue gak tau si jurusisi Enderman ini gimana nih ya Apakah dia mukul-mukulin orang Atau gimana gitu Tuh tangannya Tangannya nyangkut tuh Dia pegangin orang Weh bang Bang Tuh 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 Wah Apakah Enderman bisa temen-temen Atau Enderman itu kebal sama bacokan Wah Loh 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 Mana Endermannya Kok hilang Apa jalan-jalan dia bisa teleport Ya gue juga gak tau sih Tapi yang jelas coba deh Coba deh Kita lihat Apakah Enderman bisa melawan King Kong Ini ada King Kong Biasa ya Dia hanyalah seorang monyet biasa Gue pengen lihat jurusinya Enderman itu ngapain dia Tuh Dia kayak Gak mukul sama sekali dia cuma kayak Tangannya itu Ya gue gak ngerti sih sumpah Tuh Maksudnya apa ini Enderman Gue gak ngerti cara dia nyerang gimana Oh Dia nusuk tuh Dia nusuk temen-temen King Kong Raksasa Badannya besar Tapi pantatnya kecil Kita lihat Wow Oh my Wow Ternyata itu ya Ternyata itu Ini yang terjadi Kalau Enderman itu wafat guys Tuh Disini kita punya Spider Spider Minecraft ya Keliatannya sangat menjanjikan Jadi gue bakal lihat langsung ya guys ya Kita kasih dia lawan Wolverilla dulu deh Yang paling gampang nih guys ya Langsung kita lihat Apakah Wolverilla Bisa Uh 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 Dipegang sama Wolverilla Terus langsung ditusuk-tusuk ya Tapi yang mati Malah sih Wolverilla guys Wolverilla Iya Laba-laba bukan Laba-laba sembarang Laba-laba Ini adalah Laba-laba Minecraft ya Uh Raksasa yang sangat tampan ya Langsung saja Kita lihat Laba-laba lawan King Kong Goro The Giant Oh ditonjok sama Goro Langsung mental Laba-labanya Disambit lagi ke luar angkasa Dan Pecah ya guys ya Dan akhir-akhirnya Ujung-ujungnya dia cuma jadi Laba-laba biasa doang Yang pakai armor Kalau begitu Goro The Giant harus menemukan Lawannya sepadan Kita disini punya Iron Golem ya Ya oke Ini tuh Yang ejo-ejo tuh Melambangkan lumutnya Iron Jalannya kok kayak letoy-letoy gitu Lah Langsung mati Kenapa Coba gue mau lihat Apa yang terjadi Tuh Dia kayak langsung ketancep Apa gitu ya Gue gak ngerti guys Kita lihat nih Langsung mati dinosaurusnya nih Enggak loh Tuh kan Why Kenapa kalian langsung mati semua Kita lihat nih guys ya Apakah Iron Golem Bisa menahan Ledakan Creeper Wow Ternyata bisa Satu bisa Kalau satu bisa Gimana dengan Empat Kita lihat Oh dia memilih Untuk menyicil Satu ledakan terlebih dahulu Tetapi Creepernya gak mau meledak Meledak Oke Satu ya Satunya meledak Tanpa alasan gitu Jadi Ikut-ikutan mungkin Sama temennya Solid Solid Oke Sudah dua ledakan Apakah Diledakan ketiga Iron Golem akan mati Tidak akan mati Ternyata pemirsa ya Terpingkal-pingkal Tetapi Dia masih hidup guys Wah ini emang kuat ini ya Yaudah kalau begitu Kita bakal suruh dia lawan Si Kameramen nih guys Katanya si kuat nih Kalau lawan Kameramen Gimana nih Ski BD Kameramen Wuh Ski BD masih mencoba untuk Oke Gak mati-mati ini ya Si Iron Golem ini ya Ya ampun Gue juga gak ngerti Kenapa dia berantemnya Kayak gini Dia berantemnya Cuma kayak Kayak gini doang Tuh tiba-tiba Kameramen mati Jadi ya Si Sinemamen Ingin bahas dendam Karena kameramen mati Di tangan si Iron Golem So kita langsung lihat Sekuat apa Si Iron Golem ini Tuh di flamethrower guys ya Di flamethrower guys Ditaruh api guys Wah tuh kan Tetep aja Iron Golem ya Iron Golem Tidak bisa melawan Si Sinemamen guys Sinemamen memang Paling kuat ya Dan buat kalian semua Yang belum nonton videonya Klik link Di bawah video ini guys Gue bakal taruh Semua playlist Airbus gue Oke guys Untuk yang terakhir Di video kali ini Gue bakal cobain Si Herobrine ya Ini adalah Herobrine Sebenernya sih Keliatannya biasa aja Cuma ya Dia tuh Herobrine coy Makanya dia Serem ya guys ya Ini tangannya ada Durit-durit ya guys Sama celananya itu Kayak Ungu-ungu Funky-funky gitu ya Iron Golem dulu Tadi kan Iron Golem kan Kuat banget tuh ya kan Ya coba nih Herobrine lawan Iron Golem guys Ya ampun Justru gue mau liat nih Berantemnya gimana nih Herobrine bisa berantem gak Apa Herobrine ini cupu nih guys Ternyata ini guys Mengecewakan kah Kepentok dengkul guys Kerjaannya cuma Kepentok dengkul Abis itu udah Abis itu tangannya nyangkut Kayak wih Ini kayak ada yang salah ini tuh Wah what No Oke Herobrine Wafat ya guys ya Ternyata mudah sekali Untuk mengalahkan Herobrine Kalian tinggal pasang aja Iron Golem Di dekat rumah kalian Tapi yang pasti Di Minecraft tuh Kagak seperti ini ya Gak mungkin Iron Golem bisa menang Melawan Herobrine Temen-temen Ini tuh aneh banget ya Gak masuk akal coy Herobrine lawan Enderman Kita liat nih guys ya Ini si Enderman Pake gak bisa diri lagi Yeah Tuh Deket-deketan ya guys ya Gue juga gak tau dia ngapain Tuh Tonjok-tonjokan pun enggak Ini cuma kayak Dempet-dempetan doang Kayak Uy apa lu Apa lu Apa lu Apa lu Gede doang udah Gak ngapa-ngapain coy Apa gunanya Herobrine Jurusnya apa Gue gak ngerti guys Tolong kalian yang ngerti Tolong komen di bawah guys Ini tuh si Herobrine Yang ngapain ya Tuh Oh my god Kayaknya gue baru Sadar temen-temen Gue ngedownload Herobrine yang salah mungkin Soalnya ada banyak versi Herobrine di Modsnya ya Ini mungkin mods yang agak kurang Baik Tapi secara estetik Ini yang paling bagus menurut gue Yang paling keren lah Bisa dibilang Dan sekali lagi Emang sih temen-temen ya Emang ya Di game ini tuh Lebih diprioritasin Buat bikin Makhluk ya Bukan buat bikin sesuatu yang Humanoid gitu Jadi Ya mungkin ini emang Modnya cuma bisa kayak gini tuh Cuma bisa dorong-dorongan doang Nah ini kita mau diemin juga Kayak gak bakal terjadi apa-apa Itu saja temen-temen ya Untuk video kali ini Dan next episode Gue masih ada Banyak Mods-mods lain ya Mods Minecraft lain Contohnya seperti ini nih Gue bakal spoiler aja Itu disitu ya Kalau misalnya kalian yang tau itu apaan Silahkan komen di bawah Jangan lupa kasih like video ini Kalau kalian suka Jangan lupa bagikan video ini Ke temen-temen kalian Yang suka nonton Minecraft Dan jangan lupa guys Di subscribe Di subrek Agar kalian gak ketinggalan Kalau misalnya gue upload ya Makanya guys Di subrek sekarang juga ya guys ya Dan guys Gue kalah seponnya Hai gue dan stay Oh sabar-sabar Di video ARBS berikutnya Bye bye Woo Bye 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 bye